Jika menemukan soal seperti ini, kita harus ingat rumus yaitu Y sama dengan Fx itu adalah persamaan dasar, fungsi dasar. Kemudian kalau Y aksen itu sama dengan Fx min A plus B, itu artinya Y aksen itu sama kayak grafik Y yang digeser ke kanan sejauh A dan digeser ke atas sejauh B. Jadi kalau plus minusnya disesuaikan aja, kalau misalnya X plus A berarti ke kiri A, kalau min B berarti ke bawah B. Nah sekarang kita lihat ke soal. Kita cari dulu nih fungsi dasarnya itu apa. Yang paling gampang Y sama dengan 2 pangkat min X. Nah jadi Y sama dengan 2 pangkat min X ini kita cari dulu. X Y nya, kalau X nya min 1 berarti Y nya 2, kalau X nya 0, Y nya 1, kalau X nya 1 berarti Y nya 1 per 2 gitu ya. Itu kita lihat disini min 1,2, 0,1, 1,5. Terus nanti tinggal dihubungin aja, ini pakai F supaya lebih gampang dan lebih rapi. Nah terus kita masuk ke sini, anggap ini itu Y aksen gitu ya, Y aksen sama dengan 2 pangkat min X plus 2. Artinya kalau kita lihat dari rumus yang ini, kalau ditambah B itu artinya dijauhkan ke atas sejauh B. Berarti ini dinaikkan ke atas sejauh 2 gitu. Contohnya ya, sejauh 2, 1, 2. Ini juga 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah kayak gitu terus, baru titik-titik yang baru nanti kita hubungin. Itu jadi Y aksen. Ini yang tadi, Y gitu. Jadi buat dulu Y sama dengan Fx nya baru nanti tinggal di otak atik. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.